Berita PSM Makassar hari ini, PSM Makassar mengisyaratkan untuk segera bangkit dari tren negatif musim ini. Lantaran dalam waktu 19 hari dengan 5 pertandingan, PSM Makassar selalu mengalami kekalahan beruntun. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel Planet Sports Indonesia, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tiga kekalahan dialami pada Liga 1 dan dua kekelahan dialami saat menjalani babak penyisihan grup H-Piala AFC tahun 2023 sampai tahun 2024. Dengan hasil yang buruk ini, PSM Makassar menempati posisi yang mendekati zona degradasi, yakni posisi ke-13 pada klasemen dengan perolehan 18 poin. Pelatih PSM Makassar yaitu Bernardo Tavares mengatakan kini saatnya PSM bergerak untuk melanjutkan kompetisi dan segera move on untuk bekerja keras dan tentu ini tidak mudah bagi saya, 5 kekalahan beruntun pertama kali saya alami. Bernardo Tavares juga mengatakan saya tidak akan menyerah kalau pemain tidak menyerah. Sementara top skor PSM Makassar, pada Liga 1 musim ini, yakni Kenzo Nambu disinyalir tengah mengumbar kode yang mengisyaratkan dirinya ingin hengkang dari Juku Eja. Terlebih, sempat tersiar kabar bahwa 4 dari 5 pemain asing dari PSM Makassar tersebut menginginkan untuk hengkang beberapa waktu lalu, dan bisa saja Kenzo Nambu menjadi salah satu dari 5 pemain asing Juku Eja tersebut. Apalagi Kenzo Nambu baru-baru ini seolah mengumbar kode dengan mengunggah story pada Instagram pribadinya pada Rabu tanggal 11 Oktober tahun 2023, pada story tersebut tampak Kenzo Nambu tengah membuat video cuplikan-cuplikan permainannya di PSM Makassar, dan ini disinyalir untuk menarik minat-minat klub lain jelang putaran ke-2 Liga 1 2023. Apabila Kenzo Nambu benar-benar ingin hengkang dari PSM Makassar, maka Kenzo Nambu berpeluang menjadi pemain kedua setelah Wiljan Pluim yang keluar dari PSM Makassar. Tentu ini akan menjadi kerugian besar bagi PSM jika para pemain pilarnya memilih untuk hengkang, apalagi saat ini PSM Makassar tengah berupaya untuk keluar dari tren negatif. Terima kasih telah menonton video ini, semoga segala urusan Anda dimudahkan dan diberi rezeki yang banyak, sampai jumpa pada video berikutnya.